Hari ini saya akan membahas cerita kisah nyata yang terjadi pada akhir Januari tahun 2024 di Cirebon, Jawa Barat. Cerita ini adalah kasus eksekusi yang salah sasaran, kemana pelaku sebenarnya ini ingin mengincar atasannya. Namun, dia menjadi korban, malah salah satu karyawan di tempat dia bekerja. Tempatnya di desa Kebonturi, kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Ada seorang laki-laki yang bernama Rahman, Setio Aji Rahman, yang berusia 23 tahun. Sejak usia 21 tahun, Rahman ini sudah bekerja di sebuah kooperasi banteng mikro Indonesia. Dia bekerja sebagai office boy atau hobi, dan juga sekaligus sebagai penjaga atau security. Rahman dikenal sebagai sosok yang sabar dan juga baik. Banyak orang yang menyukai Rahman, apalagi di tempat kerjanya. Meskipun hanya seorang OB, Rahman sangat betah bekerja di kooperasi tersebut. Di tempat Rahman bekerja, ada salah satu karyawan yang kurang suka kepadanya. Salah satu karyawan yang tidak senang dengan Rahman itu adalah seorang laki-laki bernama Han, berusia 28 tahun. Han ini dikenal sebagai sosok yang menyebalkan dan kebetulan dia mempunyai jabatan yang cukup tinggi di kooperasi tersebut. Jadilah di saat itu sifat menyebalkannya semakin menjadi. Han ini sering sekali mencari kesalahan dari Rahman, seperti memberikan tugas-tugas di luar job desknya. Dan jika apa yang diperintahkan oleh Han kepada Rahman tidak sesuai, maka Han akan marah-marah depan publik. Akibat ulahan tersebut membuat Rahman tertekan mentalnya, karena mendapatkan rakan kerja yang seperti Han. Di awal, Rahman mencoba untuk memaklumi dan mencoba menahan semua apa yang Han katakan. Karena semenjak kejadian itu, Han sudah tidak segan-segan lagi untuk memaki-maki Rahman. Dan sampai suatu ketika, saat Han berpapasan dengan Rahman di kantor tiba-tiba, Han ini menutup hidungnya dan menjauhkan badannya kepada Rahman. Rahman merasa sangat tersinggung. Dia kemudian menjawab, Maksudnya apa ya pak, saya kan sudah mani pak. Kok bapak menutup hidung gitu sih dengan nada santai? Mendengar hal itu, Han kemudian melawan. Dia bilang kalau Rahman memang sangat bau. Dan akhirnya Rahman tidak terima. Mereka berdua pun terlibat-tebat. Namun, di dalam kejadian itu, Rahman mencoba mengalah. Namun mengalahnya Rahman ini tidak membuat Rahman benar-benar bisa mengobati sakit hatinya oleh sikap sang atasan. Dan justru, rasa sakit hati Rahman berubah menjadi sebuah dendam di dalam hatinya. Han semakin hari semakin menjadi-jadi. Dia terus saja mengejek Rahman dengan sebutan si bau badan. Panjang hari, Rahman ini tidak berhenti merasakan sakit hati. Dia mencari cara agar bisa mengupayakan balasan untuk Han yang pas. Dari situlah, dia mulai menyusun rencana sekitar tanggal 26 Januari tahun 2024. Dimana di saat itu, Rahman mencoba untuk membeli tiket online ke kampung halamannya yang ada di Makassar. Karena Rahman berpikir sebelum membalas bagaimana caranya dia bisa melarikan diri setelah mengeksekusi. Singkat cerita, Rahman membeli salah satu benda tajam yang akan dia gunakan untuk mengeksekusi yaitu sebilah parang. Dan kemudian membawanya dan menyimpannya di salah satu ruangan kooperasi yang tidak diketahui oleh siapapun. Pada tanggal 29 Januari tahun 2024, pagi itu semua karyawan kooperasi sudah datang sekitar pukul jam 8 pagi. Semua karyawan kooperasi naik ke lantai 2 untuk melaksanakan rapat. Keadaan kantor di saat itu sedang sepi, sunyi, dan dingin. Disinilah Rahman mulai menjalankan idenya. Setengah jam kemudian, Rahman mengunci semua pintu kantor agar nantinya kalau saja ada karyawan yang meminta tolong tidak akan dibukakan atau tidak akan bisa keluar. Sifat Rahman yang baik berubah menjadi kejam. Dia kemudian naik ke lantai 2. Setelah memasuki ruangan rapat, tak lupa Rahman juga membawa senjata yang tadi telah dia siapkan. Dan langsung menyerang secara membabi buta. Target utamanya adalah Han. Namun, orang-orang yang ada di sana menahan Rahman. Salah satu karyawan yang tidak bersalah yaitu Jessica mencoba menghentikan Rahman dengan mencoba mengambil senjata tersebut. Dan Jessica pun berteriak sambil meminta tolong. Mendengar Jessica berteriak, Rahman kemudian merasa panik. Oleh karena itu, yang tadinya dia hanya berniat untuk menyerang Han, kemudian pikirannya berubah. Di saat itu, Rahman mulai melakukan serangan membabi buta searah staff lain termasuk Jessica dan 2 karyawan lainnya yang berada di dekatan. Lalu, beberapa warga yang mendengar teriakan tersebut, para warga berkumpul dan langsung menuju kantor koperasi tersebut. Dan membutuhkan waktu lama, warga langsung menobrak pintu kantor yang sudah dikunci oleh Rahman. Setelah tiba di ruangan, para warga melihat ada 4 karyawan yang sudah tergeletak. Belum sempat melangkah keluar, ternyata warga sudah sampai duluan. Di depan pintu ruangan tersebut, tanpa basa-basi, beberapa warga langsung menendang pintu dan mendapati Rahman yang sudah penuh dengan cairan merah di tubuhnya. Beberapa orang kemudian menghubungi ambulans dan juga melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Dan tidak lama kemudian, pihak kepolisian langsung datang ke TKP. Di saat itu, langsung mengamankan Rahman yang sudah diamankan terlebih dahulu oleh warga. Dan keempat korban itu langsung dibawa ke rumah sakit Arjawi Nangun untuk mendapatkan perawatan. Setelah mendapatkan perawatan, 2 orang dari 4 korban itu sudah diperbolehkan untuk pulang karena mereka hanya mendapatkan luka ringan. Sementara 2 lainnya, yaitu salah satunya Jessica, keadaannya makin kritis. Dokter di saat itu mengupayakan penyelamatan untuk Jessica, namun sayangnya Jessica tidak bisa diselamatkan. Pihak keluarga pun berteriak histeris. Mereka tidak menyangka Jessica, seorang wanita yang begitu baik, harus berakhir. Pihak keluarga Jessica yang merasa terpukul atas keperdian sang putri mereka, mereka tidak menyangka nasib tersebut harus menimpa Jessica. Bahkan esak tangis berulang kali pecah saat teman-teman dekatnya menghampiri makam Jessica. Mereka semua bersaksi, kalau Jessica ini semasa hidupnya adalah orang yang baik. Bahkan, laman kandungnya Jessica juga mengungkapkan, kalau Jessica adalah anak kesayangannya. Pihak keluarga ingin Rahman diberikan hukuman yang setimpal. Dengan perbuatannya dan sementara itu, di sisi lain, Han saat itu sempat kritis, namun berhasil diselamatkan. Han merasa sangat bersalah. Dia menyesali perbuatannya selama ini kepada Rahman. Dan semenjak itu, Han merasa trauma dan merasa sangat ketakutan. Sementara itu, Rahman sudah diamankan oleh pihak kepolisian setiap awal. Dan sudah dimintai keterangan juga. Dan saat itu, dia mengatakan dia merasa kesal dan sakit hati setiap harinya dimarahi oleh Han. Polisi juga melakukan pemeriksaan dan mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi untuk mengungkapkan motif dan kejadian ini. Dan setelah dilakukan beberapa pemeriksaan, memang benar, karyawan operasi tersebut mengakui kalau sebenarnya Rahman ini adalah office boy yang baik, namun dia sering sekali dimarahi oleh Han. Dan Rahman pun ditetapkan sebagai tersangka. Dia terancam hukuman pidana terkait eksekusi berencana dengan hukuman penjara 20 tahun dan maksimal hukuman penjara seumur hidup. Itulah kisah seorang office boy yang sebenarnya baik. Namun, karena dia diterendahkan secara terus-menerus, akhirnya sakit hati dan melampiaskannya secara brutal. Terima kasih telah menonton!